Selamat pagi, jemaat semuanya. Anak-anak sekolah minggu, silahkan naik ke atas. Dan kita yang disini, mari kita membuka Alkitab kita di 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 Kalau sudah menemukannya, kita baca bersama-sama di ayat yang ke-10. 1 Korintus 13, ayat yang ke-10. 1, 2, 3 Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sekali lagi, 1, 2, 3 Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Kemarin di grup Bala Danca cerita dengan kami, Dia ada satu masuk ke grup yang isinya pendeta-pendeta, grup WA. Kemudian ada diskusi di situ, dan Gembala Danca itu dianggap begini, Kamu itu meniadakan Tuhan. Ini persoalan ngomong masalah ada, karena penginjil Gembala Danca bilang, Kamu ini mengandalkan wahyu liar. Wahyu liar, karena kalau mengandalkan wahyu liar, bisa-bisa apa? Bisa-bisa itu kejadian yang seperti yang pernah terjadi di Surabaya itu, Ada pengkotbah perempuan itu merasa dapat suara dari Tuhan, Kemudian suruh jemaatnya itu cerekan istrinya, Dan dapat suara dari Tuhan, Tadi yang sudah bercerai itu suruh menikah dengan dia. Tapi sebelumnya dia bercerai dulu dengan suaminya. Jadi dalilnya itu suara dari Tuhan. Nah kalau mengandalkan itu, itu jadinya seperti itu. Dan menangkap pernyataan ini, Salah satu pendeta di situ berkata apa? Pernyataan bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah, Itu ngawur pol, polnya L-nya di empat gitu. Jadi Alkitab satu-satunya firman Tuhan, Pendapat yang menyatakan Alkitab satu-satunya firman Tuhan, Itu ngawur pol. Maksudnya pol itu full, penuh, ngawur sekali. Kasih keterangan L-nya itu sampai empat. Jadi pol sekali, itu bahasa Jawa kan gitu. Ngawur. Ngawur itu kan sudah salah. Ngawur itu sudah salah. Pol lagi. Wah, kita bilang. Mengapa demikian? Karena persoalan dikata sempurna ini. Jika yang sempurna tiba, Apa yang sempurna ini? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Mereka yang berkata kalau kita punya pendapat Alkitab satu-satunya firman Tuhan, Itu ngawur pol. Karena berpikir yang sempurna ini adalah Yesus Kristus. Jadi, kalau yang sempurna ini Yesus Kristus, Nanti waktu Yesus Kristus datang, Kita ketemu muka dengan muka, Nah yang sempurna itu adalah Yesus Kristus yang dimasuk di 1 Korintus pasal 13, Ayat yang ke-10 ini, Maka memang Alkitab itu bukan satu-satunya firman Tuhan. Benar enggak? Mengapa? Karena di luar Alkitab itu Allah masih memberikan firman Tuhannya. Allah masih memberikan pewahjuan. Bisa jadi benar. Waktu Tuhan memberikan suara kepada pendeta perempuan yang di Surabaya itu, Agar jemaatnya itu menceraikan suaminya, Dan akhirnya menikah dengan dia. Bisa saja benar. Kan gitu. Karena Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Masih ada terus, masih ada terus. Tetapi bagi kita yang berkata, Alkitab satu-satunya firman Tuhan, Maka yang sempurna ini adalah Alkitab. Yang sempurna ini adalah Alkitab. Artinya apa? Di luar Alkitab kita ini, Di luar perjanjian lama dan perjanjian baru, Tidak ada lagi firman Tuhan. Itu namanya kita sebutnya apa? Satu-satunya. Kalau kita bilang begini, Saya punya istri cuma satu-satunya. Berarti ada lagi enggak? Enggak ada lagi. Namanya apa? Namanya satu-satunya. Kalau masih ada lagi, Berarti satu-satunya tidak? Tidak. Kalau kita bilang satu-satunya, Berarti memang tidak ada, Tidak ada lagi. Hanya ini. Hanya ini satu-satunya. Dan kita mengerti ini, Kita percaya ini karena kita percaya yang sempurna ini adalah Alkitab. Mesti diperkerti bahwa, Waktu ini ditulis, Ini belum lengkap. Waktu satu Korintus ini ditulis, Ini kan tahun 55, Dan Rasul Yohanes menerima pewahyuan terakhir, Kitab Wahyu, Itu sekitar tahun 95-98. Dan tahun 98, Memang Rasul Yohanes akhirnya meninggal. Dia meninggal. Jadi sudah tidak ada Rasul lagi. Setelah tahun 100, Sudah tidak ada Rasul Yesus Kristus itu, Sudah tidak ada lagi. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Maka kita perlu melihat secara tata bahasa Alkitab. Alkitab kita, Ini Alkitab terjemahan. Ini bahasa Indonesia, Ini terjemahan. Bahasa Jawa itu terjemahan. Bahasa Batak itu Alkitab apa? Terjemahan. Waktu Rasul Paulus menulis, Waktu Petrus menulis, Waktu Matius menulis, Itu dia mendapatkan inspirasinya, Itu di dalam bahasa Yunani. Jadi tulisan asli mereka, Itu adalah di dalam bahasa Yunani. Jadi yang lainnya, Selain bahasa Yunani, Itu berarti semuanya itu adalah terjemahan. Bahasa Latin itu juga terjemahan. Di dalam bahasa, Di dalam perjanjian baru itu. Dan teks bahasa perjanjian, Naskah perjanjian baru itu masih ada tidak? Yang bahasa Yunani itu masih ada tidak? Ya masih, Masih ada. Masih ada. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana arah memelihara Alkitab kita itu? Mesin cetak modern, Itu ditemukan oleh namanya Johannes Gutenberg. Itu sekitar 1440. Anda sudah lahir belum itu? 1440. Dan, Yang dicetak pertama, Oleh Johannes Gutenberg ini adalah, Alkitab Bahasa Latin. Jadi dicetaklah Alkitab Bahasa Latin, Vulgate itu dicetak dalam bentuk cetakan. Jadi kertas polio begitu. Itu cetakan pertama. Jadi nama cetakannya ini disebut Gutenberg Bible. Begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Ada satu orang bernama Desiderius Erasmus. Itu 1516, Dia akhirnya mencetak yang bahasa Yunani. 1516. Mencetak bahasa Yunani. Dan cetakannya ini, Itu akhirnya disebut sebagai Tektus Riteptus. Yang di dalam bahasa Latinnya, Itu adalah, Yang teks yang diterima semua orang. Gitu. Maka, Cetakan ini diterima sebagai Tektus Riteptus. Karena semua orang Kristen di masa itu, Setuju semua. Gitu kan. Setuju semua. Mereka, Mereka percaya ini. Mengapa mereka bisa begitu? Mereka nggak ada yang komplain dengan Desiderius Erasmus begitu. Karena, Tekst yang biasa, Naskah yang biasa dia pakai, Itu adalah naskah yang biasa dipakai di dalam gereja-gereja. Gitu. Jadi, Dia hanya mencetaknya saja. Maka, Nggak ada pergolakan semuanya, Semuanya menerima. Gitu. Baru nanti, Orang liberal, 1881, Berarti berapa lama jaraknya? Dari 15, Dari 15, 16, Sampai 1881, Barulah liberal menerbitkan yang disebut critical text. Mengapa disebut critical text? Karena text ini, Mau mengkritik Tektus Riteptus. Tektus Riteptus. Maka disebut critical text. Mana yang benar di dalam text ini? Tektus Riteptus sudah diterima hampir 300an tahun, Pada semua orang Kristen. Itu kira-kira berapa generasi 300an tahun? 300an tahun orang Kristen sudah menerima Tektus Riteptus itu. Memang ada perbedaan antara TR dan CT ini. Banyak. Ada hampir 5.000, Berhubungan lebih katanya perbedaannya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Kalau kita membandingkan dua text ini. Matius 1 ayat 7, Di situ bilang apa? Abiyah memperanakan asa. Itu di TR. Kalau di CT, Abiyah memperanakan asap. Kira-kira mana yang benar? Abiyah itu memperanakan siapa? Asa. Itu raja. Di dalam satu raja-raja kan dikatakan seperti itu. Kalau asap, Asap itu raja atau bukan? Itu pemasmur. Masmur 73 kan terkenal tulisan dia. Begitu. Jadi, Dari situ kita tahu bahwa TR memang sudah apa? Yang benar. Ini yang dipelihara Tuhan. Begitu. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Dari Tektus Riteptus ini, Dari TR ini, Akhirnya Martin Luther Menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. Begitu. Reformasi tahun berapa? 15? 15-17. Jadi satu tahun setelah TR terbit. Martin Luther menerjemahkannya ke dalam bahasa Jerman. William Tyndall, John Huss, Kemudian Wycliffe, Itu mau menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Tetapi waktu itu, Tidak bisa menerbitkan. Kenapa? Karena Inggris itu masih di bawah gereja Roma. Begitu. Jadi, Teks yang mereka sudah terjemahkan, Itu tidak bisa diterbitkan. Barulah Raja James, Nanti menerjemahkan, Memerintahkan, Menerjemahkan, Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Dan dasar yang dipakai oleh penerjemah Kajifi, King James, Ini juga adalah kitab yang TR tadi. Raja James, Memerintahkan itu, Akhirnya terbit, Tahun 1611. Kita juga belum lahir. Benar gak? Sudah lama sekali itu. Sudah lama sekali. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Maka kita perlu membandingkan, Kata sempurna ini, Secara tata bahasa. Kalau di dalam tektis rikeptus, Bahasa Yunani yang asli tadi, Itu kata sempurna ini, Itu adalah totelion. Telion ini artinya sempurna, Atau lengkap, Atau penuh. Begitu. Nah, tapi artikel toe di depan kata telion ini, Ini penting. Artikel toe di depan telion ini, Menunjukkan bahwa, Yang lengkap, Yang sempurna, Yang penuh ini, Adalah benda. Karena ada artikel toe di situ. Jadi itu adalah pendapat yang lengkap, Yang sempurna. Begitu. Kalau Anda di dalam, Di dalam HP Anda, Anda mendownload Alkitab, Indonesia, Apa ILT ya, Indonesia Literal Translation, Yang ketiga. Itu maka diterjemahkan sebagai, Yang lengkap. Yang sempurna ini adalah, Yang lengkap. Begitu. Jadi bukan diterjemahkan yang sempurna, Tetapi yang lengkap. Begitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi, Sempurna ini, Ini sebenarnya merujuk bukan kepada pribadi, Tetapi kepada, Kepada benda. Benda yang sempurna. Merujuk bukan kepada pribadi. Atau, Kan kalau merujuk kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus kan pribadi. Yesus Kristus itu, Itu maskulin. Kata Theos itu maskulin, Kata Kurios itu maskulin. Yesus Kristus itu, Bentuk kata maskulin. Tetapi, Kata yang lengkap ini adalah, Merujuk kepada benda. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi, Kalau melihat bahasa aslinya itu benda. Kemudian bagaimana penerjemah KGV? KGV ini, King James Version ini, Diterjemahkan oleh 50 orang. Sarjana Alkitab pada waktu itu, Dan ahli bahasa pada waktu itu. Jadi, 50 orang. Dari, Dembritt, Dari Oxford, Dari Westminster, Dari universitas-universitas yang dulu, Sampai sekarang mereka masih ada. Diambillah dari mereka itu, 50 orang, Yang dianggap paling jago, Dan takut akan Tuhan. Memang penerjemah KGV ini, Adalah orang-orang yang, Selain mereka pintar, Selain mereka hebat di dalam bahasa, Mereka juga takut akan Tuhan. Mereka tidak berani menerjemahkan, Baptiso sebagai percik. Mereka tidak berani menerjemahkan, Baptiso sebagai percik. Tapi mereka, Kalau mereka menerjemahkan itu, Baptiso sebagai percik, Maka mereka salah. Itu bukan arti dari Baptiso. Maka mereka tidak mentranslitnya, Tapi mereka mentransliteratnya. Jadi, Mengganti hurufnya. Jadi, Baptiso itu, Mereka ganti menjadi, Baptisan. Itu bukan mengartikan, Tetapi itu menggantikan huruf. Kalau mengartikannya, Maka itu immerse. Selam. Seperti yang William Tindal lakukan. Jadi, Mengapa dia lakukan itu? Karena gereja Inggris, Sedang mempraktekan, Baptisan bayi, Dan baptisan percik. Jadi, Dia tidak menerjemahkan, Tetapi dia mengganti huruf. Supaya, KGV ini, Tetap akhirnya diterbitkan. Nah, Di dalam KGV ini, Anda bisa lihat, Di dalam teks bahasa Inggris, Yang KGV, Yang 1611, Ini adalah terjemahan, Yang beredar, Dalam bahasa Inggris, Pertama kali. Karena yang, Seperti saya katakan, Yang William Tindal, Yang John Wycliffe, Itu tidak terbit. Yang akhirnya terbit, Ini yang, KGV ini, Yang 1611. Maka ini, Versi KGV ini, Dikenal sebagai, Autorist Version. Versi yang, Berotoritas. Dan, Semua penerjemahnya ini, Mengambil dari, Teks bahasa Yunani, Tektus, Rikeptus itu. Menarik di KGV, Itu menerjemahkan begini, Tetapi jika yang sempurna tiba, Dia tercemahkan, But, When that which is perfect is come, Jadi dia pakai kata hubung which, Di sini. Mengapa dia pakai kata hubung which? Di dalam bahasa Inggris, Di grammar bahasa Inggris, Anda bisa, Ketik di dalam Google sekarang itu, Apa fungsi dari who, Wom, Sama which, Artinya, Itu bisa sama-sama yang. Gitu. Tetapi, Kenapa penerjemah KGV ini, Memakai kata which? Karena kalau pakai who, Who, Who itu adalah, Untuk menerangkan, Orang, Dalam bentuk, Subjeknya. Kata yang sempurna ini, Ini adalah objek. Jadi harusnya, Kalau itu merujuk kepada orang, Itu penerjemah akan memakai whom, Begitu. Tetapi para penerjemah KGV, Memakai apa? Which. Karena, Ini memang merujuk kepada, Benda, Bukan orang. Which, Itu akan dipakai, Untuk menggantikan benda, Atau hewan yang, Tidak bernama. Begitu. Anda bisa melihat itu, Menurut tata bahasanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi, Secara tata bahasa, Itu yang sempurna, Itu benda. Jadi itu tidak mungkin, Merujuk kepada Yesus Kristus. Kalau kita merujuk kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus itu adalah benda yang sempurna. Itu penghucatan. Dia adalah pribadi yang maha tinggi, Dia adalah pencipta langit dan bumi, Dia adalah penembus kita, Masa dia ketakannya benda. Itu tidak mungkin. Yesus adalah Allah yang sempurna, Dia bukan benda yang sempurna. Allah itu bukan benda. Apa bedanya benda dengan Allah? Apa bedanya benda dengan pribadi? Benda itu tidak punya kehendang. Benda itu tidak bisa berpikir. Alkitab ini benda. Mengapa? Karena Alkitab ini tidak bisa berpikir. Benar enggak? Alkitab ini adalah tulisan. Dia tidak bisa bergerak sendiri. Dia tidak bisa pindah sendiri. Dia tidak punya keinginan sendiri. Dia tidak bisa buat keputusan sendiri. Karena Alkitab ini adalah benda. Tetapi kalau Allah, Yesus itu dikatakan benda. Itu saya bilang itu penghujanan. Tidak mungkin. Jadi kita melihat tata bahasa. Mending kalau kita melihat secara konteks dari kata ini. Coba kita mulai 1 Korintus pasal 13. Sempurna ini dibandingkan dengan yang tidak lengkap. Di ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Dan nubuat kita tidak sempurna. Jadi yang lengkap ini, yang sempurna ini dibandingkan dengan yang tidak lengkap. Dibandingkan dengan yang tidak sempurna apa? Ada nubuatan. Ada bahasa roh. Bahasa lidah. Ada pengetahuan berkata-kata dengan pengetahuan. Itu apa? Fungsinya bahasa lidah, fungsinya nubuatan, fungsinya berkata-kata dengan pengetahuan. Itu apa? Untuk apa? Itu adalah untuk memberitahukan sesuatu dari Allah. Boleh tidak? Itu adalah alat komunikasi. Dari Allah. Itu adalah pewahyuan khusus dari Allah. Itulah cara Allah berbicara kepada manusia pada waktu itu. Nabi mendapat penglihatan, Nabi mendapat mimpi, Nabi kemudian bernubuat. Jadi orang bisa tahu apa yang disampaikan Tuhan kepada kita lewat Nabi. Jadi Tuhan berkomunikasi kepada kita lewat Nabi pada waktu itu. Nabi bisa melihat, Nabi bisa memimpikan. Tergantung Tuhan, sampaikannya lewat apa. Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ini tidak sempurna. Dan di satu korintus ini adalah apa? Jemaat ini terlalu sombong karena mendapat karunia-karunia ini. Yang mendapat karunia ini akhirnya mengabaikan kasih. Merasa mereka, waduh saya dapat, kamu enggak dapat. Kan gitu. Kata Paulusnya, jangan kejar itu. Jangan utamakan itu. Justru kasih ini tak berkesudahan. Gitu loh. Sampai di surga masih ada kasih enggak? Sampai ada kasih. Masih ada kasih. Tetapi yang sebagian itu, yang bahasa lidah yang kamu dapat, nubuatan yang kamu dapat, berkata-kata pengetahuan yang kamu dapat, itu stop. Itu stop. Itu berhenti sendiri. Kapan? Jika yang lengkap tadi datang. yang lengkap tadi datang. When that which is perfect is come, itu datang. Stop. Dan alas stop itu setelah wahyu pasal 22 ayat 21 itu selesai ditulis. Stop. Tidak ada pewahyuan lagi. Maka kita berkata, Alkitab itu satu-satunya apa? Firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita tadi nyanyi, jadikan Yesus Tuhan. Benar enggak? Jika hatimu apa? Susah. Jadikan Yesus apa? Tuhan. Anda sudah menjadikan Yesus Tuhan Anda? Tetapi itu tidak berarti apa-apa. kalau Alkitab belum sempurna. Kalau masih ada pewahyuan. Anda paham enggak? Bisa jadi Anda salah. Bisa jadi memang Yesus bukan Tuhan. Bisa jadi Yesus memang bukan curu selamat. Seperti klaim banyak orang Yahudi hari ini. Dia bukan Mesias. Dia orang biasa saja. Itu kan kata Alkitab. Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau Alkitab belum sempurna. Belum lengkap. Enggak ada artinya kita menjadikan Yesus itu Tuhan kita. Karena masih bisa berubah. Ternyata yang Petrus kotbahkan bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang kita bisa diselamatkan. Itu ternyata salah. Tetapi Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadikan Yesus Tuhanmu itu menjadi berarti. Kalau Anda juga percaya bahwa yang sempurna ini adalah Alkitab. Artinya ini sudah tidak akan diubah lagi. Ini tidak akan dibaharui lagi di luar Alkitab. Tidak ada firman Tuhan lagi. Maka betul kita bisa yakin bahwa atas keterangan Alkitab kita menaruh iman bahwa segala dosa kita memang Tuhan pakukan di atas kayu salib. Dosa yang dulu sekarang yang akan datang. Dan akhirnya kita bisa berkata bahwa di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman lagi. Jika yang sempurna itu adalah Alkitab. Dan tidak akan diubah-ubah lagi. Kalau kita membaca Yakubus pasal 1 ayat 25. Ada hukum yang sempurna. Apakah yang dimaksud Yakubus hukum yang sempurna? Yakubus pasal 1 ayat ke-25 saya akan membaca di sini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang dimaksudkan oleh Yakubus tentang meneliti hukum yang sempurna. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ini apa? Ini adalah kitab apa? Kitab suci. Ini adalah kitab suci. Maka Rasul Paulus berkata kepada Timotius itu. Bahwa jangan lalai. Engkau belajar kitab suci. Karena itu adalah yang diirhamkan Allah. Tentu kitab suci pada zaman itu baru selesai yang kitab perjanjian lama. Yang kitab perjanjian baru itu masih dalam proses apa? Dalam proses penulisan dan selesai dan lengkap ketika wahyu selesai ditulis. Bagi kita kitab suci adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Mungkinkah Allah perlu merevisi kitab suci ini? Bagaimana? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kalau merevisi, kalau memperbaharui, melengkapi. Itu harusnya lebih bagus bukan lebih jelek. Benar enggak? Hukum perjanjian lama, katanya boleh menceraikan istri, tetapi asal kasih surat cerai. Kan gitu. Musa berkata seperti itu. Di perjanjian lama, itu orang poligami itu tidak ditegur. Kan gitu. Tidak ditegur. Daud, itu ditegur Natan karena poligamik atau karena mengambil istri orang. Gimana? Sebelum dia mengambil Bethseba, Daud sudah poligami belum? Dia sudah poligami, tetapi kenapa tidak ditegur? Karena itu belum dihukumkan. Baru Tuhan Yesus lengkapi. Kalau hari ini, kita mau menceraikan pasangan kita asal kasih surat cerai, boleh tidak? Hah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita bisa berlaku adil kepada pasangan kita, tapi kita mau ambil empat, boleh tidak? Adil. Kita bikinkan rumah yang sama modelnya, empat-empatnya karena kita punya istri empat. Anda kalau lihat di Jalan Mustika Jaya itu, ada satu komplek rumah. Itu modelnya sama, tapi bukan perumahan. Bukan perumahan. Sama persis empat rumah begitu. Itu orang mempraktekan punya istri empat, tapi adil. Tapi rumahnya sama, cetnya sama, warna hijau putih, saya masih ingat. Anda bisa ingat kalau Anda dari Tol Timur menuju banter Gebang itu Anda lewat sebelah diri. Ini kaya sekali orang ini. Jadi dia berlaku seperti itu. Dia mau berlaku seperti Daud. Ini gitu kan? Kok tidak ada Nabi yang negur dia? Sudah tidak ada Nabi lagi. Itu sudah tidak ada Nabi lagi tentu. Nah kalau kita melakukan ini, masih boleh tidak? Itu tidak boleh lagi. Karena Tuhan Yesus berkata, tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena apa? Karena percinaan. Ini hukum sudah Tuhan tinggikan. Terus mengenai mora mulai perbuatan bagaimana? Yesus berkata di Matus pasal 7 ayat 12. Apa yang engkau perbuat? Agar orang lain perbuat kepadamu. Perbuatlah itu kepada apa? Mereka. Kalau ini dipraktekan, Anda disakitin orang, Anda akan bahas sakitin orang tidak? Tidak. Kan tidak ada orang, agar orang lain berbuat jahat kepada dia. Kalau ada orang berpikir, coba saya dibunuh sama dia, coba saya dipukul dia, ini stress. Benar tidak? Tidak ada orang yang berpikir begitu. Mahunya itu adalah, coba dia baik sama saya, coba dia tolong saya. Kan gitu. Semuanya akan begitu, coba dia temenan sama saya. Kan begitu. Tidak ada orang yang berpikir kepadamu. Tidak ada orang yang berpikir kepadamu. Atau tidak? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Engkau tidak akan ngomongin orang, karena engkau tidak mau orang ngomongin kamu. Benar? Ada enggak? Coba dong bosipin saya dong. Memang kamu artis apa kan gitu? Kan enggak ada gitu. Mahunya semuanya baik. Dan kita akan tetap melakukan kebaikan. Karena Yesus berkata, apapun yang engkau perbuat, agar orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah kepada mereka. Mungkinkah ini dibaharui lagi? Kan tidak mungkin. Ini sudah sempurna, sudah yang paling tinggi. Bagaimana ini diganti dengan turunkan kitab lagi yang lebih baru memperbaharui ini? Bagaimana? Gimana Allah? Kira-kira Allah ini gimana? Ini sudah bagus, kok diganti yang lebih jelek? Gitu. Iya enggak? Ini bagaimana nih Allah ini? Kok untuk Allah kok ganti dulu malah bagus? Sekarang jadi lebih jelek bagaimana? Enggak mungkin. Artinya, yang mengganti ini, ini dari Allah bukan? Bukan, ini bukan dari Allah. Ini dari musuh Allah. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Yang sempurna adalah Alkitab yang lengkap. Sehingga, kita tahu Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Kalau semua orang Kristen mengerti ini, maka Joseph Smith, waktu dia bikin Alkitab Mormon, itu enggak ada orang mau ikut. Joseph Smith kan katanya dapat mimpi. Bukan mimpi, penglihatan dia dibawa oleh malaikat namanya Moroni. Kita baca di dalam Alkitab, ini malaikat nama yang baru. Moroni kan enggak ada kita kenali di dalam Alkitab, Gabriel, Mikael. Kan begitu. Ini Moroni. Cuma ada yang percaya. Mengapa? Karena mereka tidak percaya, tidak meyakini Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Oh Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi, kalau kita berkata, jadikan Yesus Tuhanmu, dan kita sudah menjadikan Yesus Tuhan, dan juru selamat kita. Itu adalah keputusan yang tepat, karena Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Dia adalah Allah, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia yang adalah, yang menyelesaikan segala dosa kita, itu sudah benar, dan itu tidak akan diganti lagi. Dan Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan, maka kita bisa berkata, keselamatan jiwa kita di dalam Kristus Yesus, pasti atau mudah-mudahan? Pasti. Karena Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Kita pasti. Hukum yang kita pelajari, ini adalah hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Hanya Alkitab lah hukum yang tidak bentrok. Pernah kemarin ada isu, Jokowi mau jadi wakil presiden, mengajukan diri dari wakil presiden 2024. Secara bunyi undang-undang salah atau tidak? Secara bunyi undang-undang salah atau tidak? Kan yang enggak boleh kan jadi presiden dua kali. Eh, tiga kali enggak boleh, dua kali boleh. Ini kan mau ketiga kali kan enggak boleh kan gitu. Sesuai undang-undang hanya maksimal apa? Tapi jadi wakil presiden kan Jokowi belum pernah. Ya, gimana? Boleh enggak? Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Secara bunyi undang-undang, aturan boleh. Benar enggak? Secara bunyi undang, kan enggak dilarang. Tetapi kalau diaplikasikan, jadi tidak boleh. Kenapa? Nanti presiden, kalau Jokowi jadi wakil, Jokowi jadi wakil, misalnya Ganjarnya jadi presiden. Misalnya saja. Jokowi wakil, Ganjarnya jadi presiden. 2024 adalah presiden Pak Ganjar dan wakilnya Pak Jokowi. Kalau boleh ini memang pasti menang punya. Nah, Pak Ganjar presiden, Pak Jokowi wakil. Kemudian kalau nanti Pak Ganjar, kenapa-kenapa dia meninggal? Yang jadi presidennya siapa? Jadi tiga kali. Ya kan? Ini jadi tiga kali kan enggak boleh. Ya kan? Makanya jadi tidak boleh. Tetapi secara bunyi undang-undangnya, boleh. Tapi di dalam Alkitab, tidak ada satupun yang bertentangan. Kalau Anda melihat perjanjian lama, itu harus dilengkapi dengan perjanjian baru. Jangan Anda bentrokkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian lama dilengkapi oleh perjanjian baru. mengapa kita tidak potong korban lagi? karena domba pascah sudah disembeli? Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi sudah berhenti. Kita dalam gereja melakukan perjamuan Tuhan dan juga melakukan baptisan. Sebagai lambang apa? Kalau orang perjanjian lama sebagai lambang juru selamat yang akan datang. Kalau kita sebagai lambang dari juru selamat yang apa? Sudah? Sudah datang. Juru selamat itu memberikan dirinya, memberikan tubuhnya, memberikan nyawanya bagi kita. Kalau di dalam perjanjian lama disimbolkan dengan dikorbankan, perjanjian baru disimbolkan dengan dia mati. Dia dikubur dan dia bangkit. Dan perjamuan Tuhan itu melambangkan roti yang dipecah-pecah. Demikian tubuhnya dipecah-pecah dan darahnya itu dicurahkan. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi omongan orang yang berkata, Alkitab satu-satunya firman Tuhan adalah ngawur Paul. Yang ngawur siapa? Dia yang ngawur. Dia yang ngawur. Coba dia belajar Alkitab dengan benar, secara tata bahasa dan secara konteks di dalam Alkitab ini. Maka dia akan menemukan bahwa yang sempurna ini adalah nanti Alkitab yang lengkap. Amin. Berbahagialah kita, kan segala pengharapan kita yang kita imani di dalam Alkitab itu pasti akan terwujud. Ada rumah di surga disediakan bagi kita. Ada mahkota diberikan bagi kita. Yesus akan datang kedua kali nanti. Itu adalah pengharapan-pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memelihara firman-Mu. Dan kami tahu Tuhan, firman-Mu di dalam bahasa asli, itu tidak mungkin dirusak. Dan tidak ada yang merusak-Mu. Engkau sanggup memeliharanya. Dengan ajaib engkau memeliharanya. Sehingga hari ini kami bisa membanding-bandingkan, kami bisa membacanya. Sehingga kami dapat menemukan kebenaran Tuhan. Dan terima kasih engkau pimpin kami. Kami bisa mengenal yang benar. Mengenal firman-Mu sebagai satu-satunya firman-Mu. Alkitab sudah lengkap. Alkitab sudah sempurna. Dan bagi kami. Tidak akan tidak ada pemenambahan wahyu lagi. Tidak ada penambahan kitab lagi. Tidak ada nabi lagi. Tidak ada pemimpi lagi. Semua proses pewahyuan sudah berhenti. Dan kami tahu. Segala pengharapan kami. Di dalam firman-Mu. Itu akan terwujud. Karena engkau yang menjanjikan. Oleh karena itu Tuhan. Kamu bisa percaya. Bahwa ketika datang pencobaan kepada hidup kamu. Itu juga tidak akan melebihi kekuatan kami. Engkau berjanji dalam firman-Mu. Engkau akan memberikan jalan keluar untuk kami. Untuk menolong kamu. Semuanya itu engkau izinkan terjadi. Hanya semata. Untuk menguji. Apakah kami mengasihimu. Tidak ada pencobaan yang akan melebihi kekuatan kami. Akan ada jalan keluar untuk semuanya itu. Tuhan. Karena hukum-Mu adalah sempurna. Firman-Mu adalah sempurna. Engkau Allah yang tidak berdusta. Kamu bisa percaya itu. Dan Tuhan. Semua pengharapan yang juga engkau janjikan kepada kami. Di dalam kekekalanan. Kamu bisa mempercayainya. Kamu bisa menaruh iman. Dan kami yakin itu tidak mungkin salah. Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga. Engkau akan datang kembali. Untuk menjemput kami di dalam pengangkatan nanti. Dan engkau juga akan datang kembali. Untuk menjejakkan kakimu di Bukit Jai. Untuk memerintah selama seribu tahun. Dalam kerajaan seribu tahun. Dan kami akan ikut memerintah bersamamu nanti. Kami tidak ragu sedikitpun. Kami tidak sangsi sedikitpun. Karena kami percaya. Firmanmu sempurna. Sudah lengkap. Dan tidak akan engkau tambah. Dan engkau ganti lagi. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar firmanmu dengan baik. Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Mendorong kami. Untuk mengasihimu. Untuk mentaati firmanmu. Karena Alkitab ada satu-satunya firmanmu. Terima kasih Tuhan. Itu hari ini. Pertemuan cemat hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Baik. Mari kita membuka pujian kita. Kita menyanyi lagu nomor 170. Kalau Anda ingin menjadi bagian dari cemat ini. Silahkan Anda maju ke depan. Anda nyatakan iman Anda. Untuk menjadi bagian dari cemat ini. Bapak-Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Banyak gereja hari ini. Banyak orang Kristen hari ini. Kalau ditanya Alkitab satu-satunya firman Tuhan atau tidak. Biasanya mereka menjawab. Tetapi memprakteknya tidak. Prakteknya tidak. Mereka masih ada nabi. Malah di YouTube-youtube ada yang tahu ledekan atau tidak. Yang mengklaim nabi yang ke-26. Ada yang ke-27. Jadi bagi kita tidak ada lagi seperti itu. Alkitab satu-satunya firman Tuhan.